Welcome to my channel, nama aku Kelly dan hari ini aku bakal berbagi pengalaman aku ke kalian seputar kehidupan dan kuliah di Tiongkok Kemarin itu aku udah sempet buka question box di IG aku dan beberapa dari kalian udah ada yang nanya-nanya So hari ini aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian sebisa aku Tapi sekarang ini aku shooting di Indonesia karena lagi pandemi, aku gak bisa balik ke sana Nah sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan dulu kalian subscribe ke channel ini, like, comment, and share this video to your friends Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan langsung aja kita ke video Belum aku menjawab pertanyaannya, aku akan merahasiakan nama akun-akun yang nanya ke aku karena beberapa ada yang minta di Anon, jadi aku gak akan sebut ya Oke kita langsung ke pertanyaan pertama Apa sih rasanya kuliah, kayak aneh gak sih tiba-tiba tinggal sendiri di luar? Menurut aku gak aneh karena rasanya tuh agak kayak liburan Udah gitu kan kalian tinggal sama temen-temen juga, kalian ketemu temen baru dan lain-lain Jadi tuh rasanya kayak nginep sama temen-temen gitu, pas pertama kali nyampe ya Terus rasanya kuliah, kayak kalau dari SMA ke kuliah itu jujur agak mengagetkan Karena kalau kuliah tuh kayak lebih harus bertanggung jawab sama diri sendiri Apalagi kuliah di luar Kuliah di luar tuh kita harus mandiri, harus bisa ngurus diri sendiri lah intinya Karena kan kita jauh dari orang tua dan lain sebagainya Jadi kita harus bisa bertahan, itu sih yang paling aku rasain Lanjut ke pertanyaan kedua Rasanya kuliah di Cina itu gimana sih? Nah menurut aku, aku tuh awalnya gak mau banget-banget-banget kuliah di Cina Karena aku tuh udah pernah ke Cina sebelumnya Dan mereka tuh jor menurutku ya Terus terlihatnya gak ada cebokan Dan menurutku itu agak PR banget Setelah pagi kita sebagai cewek, cebokan itu adalah hal yang super duper penting di kehidupan kita gitu kan Terus aku juga gak gitu suka sama environmentnya dan lain-lain Tapi entah kenapa juga aku tiba-tiba kuliah di Cina Setelah aku jalanin sebenernya Aku justru malah betah banget Dan aku makin explore kesana, explore kesini Aku makin jatuh cinta sama Cina itu sendiri Karena tuh ya kayak banyak banget hal yang bisa kalian explore disini Terus kalian juga belajar bahasa baru gitu Dan menurutku belajar bahasa baru itu super duper menarik Dan kehidupan di Cina itu super murah, meriah Jadi tuh aku kayak apa ya Aku tuh seneng banget kalo hidupnya murah gitu Kita menikmati hidup Tapi pengeluarannya tuh gak gede Jadi tuh aku kayak betah banget Bahkan aku juga bisa buka all shop dan lain-lain Itu semua karena aku korea di Cina Jadi perasaan aku korea di Cina tuh aku happy, kaget, gak nyangka bisa betah Terus Bahkan aku betah banget deh Beneran betah banget Makanannya enak Orang-orangnya juga baik Terutama terhadap kita Foreigner ya Orang luar Mereka tuh sangat appreciate kita Karena mereka tuh kayak Mereka tuh orangnya pada mau belajar gitu loh Jadi mereka tuh mau belajar kebudayaan kita So, menurut aku rasanya kuliah di Cina itu top mark o top Penanyaan selanjutnya Takut gak awal-awal kayak away from or to gitu? Menurutku sendiri ya Karena mungkin setiap orang kan beda-beda Tapi kalo aku, aku gak takut sama sekali Soalnya aku dari kecil udah dididik kayak untuk mandiri, untuk independen Dan jangan bergantung sama orang kayak gitu-gitu Jadi tuh pas aku pertama kali berangkat kesana Aku gak ada ketakutan yang gimana banget sih Kayak apa ya Paling cuma kadang-kadang kangen Kayak gitu Gak ada yang masakin lagi Gak ada yang apa Kalo kita sakit ada yang langsung tolongin Kayak gitu Gak ada Tapi ya kalo ada apa-apa tinggal chat aja sih Kan jaman sekarang udah canggih juga kan Jadi kalo misalnya aku sakit gitu Mamaku sih waktu aku berangkat ke China itu Dia buat aku satu kotak obat gede banget Kayak segini gitu Dan itu obatnya udah lengkap Dan udah ada catetannya Ini buat sakit apa, sakit apa, sakit apa Jadi aku gak gitu ada ketakutan untuk away dari orang tua Karena emang udah biasa juga Jadi seperti itu Tenang aja kalo kalian baru pertama kali jauh dari orang tua Itu pasti pertama-tama rasanya sedih Tapi sebenernya gak juga Karena kalian masih banyak temen-temen Kecuali kalian keluar negeri Bener-bener sendirian Gak ada siapa-siapa Nah itu mungkin baru berasa gitu Tapi kalo banyak temen-temen tuh gak berasa Percayalah Dan nanti tuh waktu akan berjalan dengan sangat-sangat cepat Tiba-tiba kalian udah pulang lagi ketemu orang tua lagi Jadi Nothing to worry sih Kalo kalian berangkat menurutku Menurutku Oke next Itu How to be responsible Atau gimana cara kita jadi orang yang bertanggung jawab Menurutku kalo kalian kuliah Di luar negeri terutama Keinginan untuk menjadi orang yang responsible itu Akan timbul dengan sendirinya Karena kalian harus Apa ya Atur kehidupan sendiri Atur pengeluaran sendiri Terus Harus bisa jaga diri Itu tuh yang bikin kita jadi ada kemauan untuk bertanggung jawab gitu Kayak misalnya tugas kuliah banyak Tapi ada ini ada itu Mau pergi kesini pergi kesitu Kita pasti belajar untuk menentukan prioritas kita gitu Kayak apa nih yang harus kita kerjain duluan Misalnya kita milih buat pergi sama temen-temen dulu Terus kita mengabaikan tugas Itu juga pasti kita rasain konsekuensinya Dan itu bisa bikin kita belajar Kedepannya kita gak begitu lagi Itu jadi menurutku Rasa bertanggung jawab itu atau responsible itu Akan timbul dengan sendirinya Ketika kalian udah dicemprungin di luar negeri Apalagi sendirian Dan kalian harus ketahap Ini ada pertanyaan yang super duper menarik How to deal with local Chinese people When you can't speak Mandarin Atau gimana cara kalian berhadapan Sama orang Cina topok gitu ya Orang sama Waktu kalian tuh gak bisa ngomong Mandarin Jujur banget dari lubuk hati yang padalam Aku tuh gak ada base Mandarin yang gimana banget Aku cuma dapet Mandarin itu di sekolah Dan itu pun aku gak gitu dalemin Karena yaudahlah gitu Karena pelajaran lain tuh jauh lebih susah Jadi aku gak ada kepikiran sama sekali Untuk mendalami Mandarin itu sendiri Dan aku juga tadi kan gak ada plan untuk kuliah di China Jadi Mandarin ku tuh Bek banget Aku bener-bener cuma bisa Kayak Nihau-nihau aja gitu Amat Ceku-ceke Kayak gitu-gitu Dan menurutku awal-awal nyampe Cina Itu emang language barrier Itu berasa banget Karena bahasa mereka tuh susah guys Susah banget Banyak huruf-huruf Apa segala macem Terus dialek orang beda-beda Terus ada yang ngomongnya cepet banget Ada yang gini-gini Beda nada Beda arti Walaupun kata-katanya sama gitu kan Itu bener-bener PR banget Tapi Intinya sih Pede aja Kalo menurutku Malahnya papaku tuh gak bisa berasa Mandarin Tapi dia bisa Apa Jualan Maksudnya impor Export gitu Sama orang Cina Kan dia tuh pede gitu Dia Sotoy aja Kayak ngomong Udah Orang Cina tuh bisa ngebedain guys Yang mana orang luar Yang mana Orang sana gitu Jadi tuh Dia pasti akan berusaha Mengerti kita ngomong apa Terus kalo Kalian gak tau Kalian bilang aja Ting putung Ting putung Washer White current Artinya tuh Aku gak ngerti Gua tuh orang luar Brand makeup Kayak Oh oke oke Yang penting kalian bisa basicnya aja Kayak Nihao Nihao Terus Toshochen Kayak ini harganya berapa Terus Kalian bisa bayar Itu Itu udah Menyelamatkan hidup kalian sih Jadi gak usah takut Kalo kalian Berhadapan langsung Semua orang Cina Karena Mereka itu Walaupun kayak Konotasinya Galak gitu ya Kayak nada Ngomong mereka kan Kayak orang marah Sebenernya tuh enggak Itu biasa aja Kayak gitu Jadi Kalian gak usah takut Karena mereka tuh Sebenernya Namah banget Dan mereka tuh Suupun-dupun Pengertian Sama orang luar Kayak kita Oke selanjutnya Ada lagi yang nanya What apps do you use there Atau aplikasi apa yang Aku pakai Sama aku ada di sana Jadi Di Cina itu Seperti yang kalian tahu Atau mungkin kalian Bahkan belum tahu Kita tuh gak bisa pakai Instagram Google Youtube Ya pokoknya per Google-Googlean Itulah Kita gak bisa Dan semua yang dibuat Sama Amerika Itu kita gak bisa pakai Solusinya Itu Kita harus pakai Namanya VPN Nah VPN ini ada yang gratis Ada yang bayang Mungkin aku bakal bikin Di video terpisah lagi Detail-detailnya Aplikasi apa aja Fungsinya apa aja Nanti mungkin aku bakal bikin Video terpisah Supaya durasinya Gak terlalu panjang Tapi VPNnya tuh penting banget Supaya kita bisa tetap Mengakses Google Dan lain sebagainya Tapi kalau kita lagi VPNnya lagi down Sebagai macam Kita itu Pakai Type 2 Atau Kita pakai Browser yang udah ada VPNnya Itu ada Bing Dotcom Dan lain-lain Itu ada banyak sih Terus Disana itu Kayak untuk Beli GoFood Atau GrabFood Itu kita Namanya Wymai Itu aplikasinya Elemeh Atau Make One Juga ada Terus Untuk pesen Grab gitu Grab mobil Itu namanya TV Nah Pokoknya Nanti aku bakal bikin video Lebih lengkapnya lagi Karena takut durasinya Terlalu panjang Tapi itu Aplikasi yang ini Oh sama buat shopping Itu Tau Pau Namanya Itu Itu aplikasi Favoritaku sih guys Sama Kalian harus banget Punya Alipay Dan WeChat Itu dua aplikasi Paling utama Di China WeChat itu Banyak banget Fungsinya Fungsi utamanya Dia itu untuk Berkomunikasi Terus Kayak Pengumuman-pengumuman kuliah Itu biasa Disebarinnya Lewat WeChat Udah gitu WeChat juga bisa Untuk melakukan Pembayaran Tapi Aku Personally Lebih suka Pake Alipay Untuk Prosedur Pembayaran Kicu Pokoknya nanti Aku bakal bikin video Terpisahnya aja Tungguin aja Aku Bikin videonya Oke guys Jadi segitu aja Maaf Kalau videonya Durasinya Lumayan panjang Karena penjelasannya Itu juga Aku udah berusaha Sesingkat-singkatnya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Terutama buat kalian Yang mau Kuliah di China Kuliah di China itu Selain harganya murah Dan gak jauh beda Sama kuliah di Indonesia Maksudnya Di universitas swasta Di Indonesia China itu juga Bagus gitu Dan Peluang bisnisnya Banyak Jadi buat kalian Yang tertarik Untuk kuliah Jurusan bisnis Kayak gitu Aku sangat Menyarankan Kalian untuk Kuliah di China Daripada di Amerika Kan Amerika kan Mahal Gitu ya Untuk kalian yang Pengen kuliah di luar negeri Tapi on budget Itu kalian boleh coba Untuk kuliah di China Kalau kalian ada Pertanyaan-pertanyaan lagi Boleh komen di bawah Atau nanti Aku bakal buka Question box lagi Dan kalian boleh Tanya-tanya Lebih detail lagi ke aku Dan aku bakal berusaha Jawab lagi di Youtube Kayak gini Makanya Maaf kalau videonya Terlalu panjang Tapi I hope Videonya bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe Ke channel ini Dan see you On my next video Bye Sub indo by broth3rmax